semoga ini jalan hamba dan semoga hamba keterima ya Allah eh bentar 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 sudah bertahun-tahun lulus masih aja pangguran udah deh gak bakal diterima mending kamu itu menjadi pengulung juga daripada kamu ngelama kerja yang gak pasti yang gak mungkin kamu diterima kamu mulung pungutin tuh sampah atau mau ke rumah dirumahku banyak sampah bisa kamu pungutin semua coba pikir coba pikir siapa yang berteman dengan anak seorang pemulung kamu pamit sama kamu aku mau tes sendara a 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 bismillahirrohmanirrohim ya Allah semoga hamba diberi kelancaran ya Allah semoga semoga ini jalan hamba dan semoga hamba keterima ya Allah jadi tentara amin warbukal amin hai sayang aku berangkat kerja dulu ya udah ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam untung hari ini cerah kalau mendung aku pakai mobil aja pakai motor aja deh ini ya yang quisite hai 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 kamu didan ya Andi ya gimana kamu Oh aku sehat di ambillah aku jadi mana sekarang ini aku aku masih mau ngelamar kerjaan Hai apa kamu mau ngelamar kerja Iya deh Hai meselaku nyapa kamu disini kataku punya pekerjaan Hai eh ternyata kamu masih mau ngelamar kerja iya gitu kan aku terus saja barusan Hai kamu apa kabar di kabar aku baik dan aku sekarang sukses Alhamdulillah deh iya kamu sukses ya sekarang Hai wah pakaiannya udah kantoran kayak gini makanya kamu udah jadi bos ya sekarang ya ya seperti yang kamu lihat Hai tapi kalau aku tahu kamu itu masih belum dapat pekerjaan Hai aku nggak mau berhenti kayak gini aku sangka kamu tuh sudah sukses sekarang makanya aku berhenti disini ternyata kamu masih pengangguran sudah bertahun-tahun lulus masih aja pengangguran Hai ya aku masih cari pekerjaan nih masih berusaha ya ini aku sekarang mau ngelamar pekerjaan udah deh enggak bakal diterima lagian kamu ngelamar pekerjaan apa sih enggak bakal diterima udah bertahun-tahun lulus sudah tua ya kan apa salahnya mencoba lagi kan rezeki udah ada yang ngatur yang lain udah pada sukses sudah 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 menjadi bos kamu baru ngelamar pekerjaan udah lagi aku sekarang mau usaha ya aku meskipun aku orang nggak punya aku anaknya seorang pemulung tapi semangatku itu jangan diremehin mending kamu itu menjadi pemulung juga Hai daripada kamu ngelamar kerja yang nggak pasti yang nggak mungkin kamu diterima Hai mending jadi pemulung aja Astagfirullah di aku kan pengen kehidupanku lebih baik lagi apa salahnya kan aku mencoba kalau kamu mencoba sekarang tuh telat seharusnya dari dulu kamu sudah mencoba tapi buktinya Hai kataku kamu tuh sudah jadi bos kamu jalan mungkin mobil kamu mogok atau gimana ternyata emang kamu nggak punya mobil kamu nggak punya motor kamu jalan kaki Iya aku masih nggak punya apa-apa Hai ya udah deh kalau gitu aku lanjut aja ya hei mau kemana aku udah telat nih Hai lagian kamu mau ngelamar kerja apa sih nggak bakal diterima mending kamu pulang aja kamu ganti pakaianmu itu Hai kamu mulung pungutin tuh sampah atau mau ke rumah di rumahku banyak sampah bisa kamu pungutin semua Hai Andi kita itu temen kita itu temen lama nggak seharusnya kamu kayak gini sama aku di Hai kamu bilang temen Hai ibu coba pikir coba pikir siapa yang berteman dengan anak seorang pemulung ya udah deh kalau gitu aku mending lanjut aja ya ya Assalamualaikum back to you 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 pagi bu Bidan gimana ada pasien gak hari ini kalau aku sekali-kali jadi pasiennya kenapa sih masa kamu mau sakit gak pengen sakit tapi pengen sakit kalau yang ngerawat tuh kamu gini aku mau pamit sama kamu aku mau tes tentara sekarang ya iya aku udah mau jalan kamu semangat ya walaupun sekarang banyak rumor kalau masuk tentara gitu ada yang juga pakai uang udah kamu gak usah kirauin pokoknya kamu semangat karena aku yakin kamu tuh orangnya pejuang keras pekerja keras gak gak mungkin nyerah sama hal yang kayak gitu terus kamu juga kan rajin ibadah dan dulunya kamu berprestasi kan jadi gak usah khawatir karena rezeki itu udah ada yang atur sudah diatur sama aku kan jadi tetap semangat ya iya kamu ya dari dulu tetap ngerocos iya aku semangat kok apalagi kamu yang ngemangatin aku pasti aku semangat lah yaudah deh kalau gitu aku jalan dulu ya yaudah semangat ya aku yakin kamu pasti bisa siap yaudah deh kamu jaga diri baik-baik disini kamu juga hati-hati ya di jalan iya pasti yaudah assalamualaikum waalaikumsalam kemana suamiku ya jam segini belum pulang gak aja gak ada apa-apa di jalan assalamualaikum waalaikumsalam yaudah lah pulangnya iya masih banyak kerjaan lu disana capek banget kenapa sayang kok mukamu kusut gitu ya aku capek aja tadi banyak banget kerjaan dan kamu tau gak aku baru jalan kerja baru berangkat kerja tadi pagi aku ketemu sama temenku siapa ada si didan namanya kataku dia sudah sukses dan ternyata dia masih pengangguran kalau tau gitu kan aku tadi gak berhenti nyapa dia bikin sebelah aja males banget aku ketemu sama dia bikin emosi aku aja sayang jangan seperti itu nanti puasa kamu batal kamu kok gak malah ngebelain dia sih bukannya suami datang kerja ini disiapin untuk buka atau gimana bukan ngebelain tapi kan sekarang bulan puasa masa kamu mau marah-marah terus ya sulit apa dia tuh jalan lewat disini emang alasannya kenapa sih sayang kamu sampai marah-marah kayak gitu udah deh yang gak usah tanya alasannya apa intinya aku kesel sama dia yaudah kalau gak mau cerita sudah jangan marah lagi ya sayang yaudah deh aku ke dapur dulu ya mau nyiapin buka puasa buat kita nanti yaudah sama yaudah suami ku tetep kayak gitu itu kayaknya si Andi dia ngapain jalan ke Aki samperin aja deh eh Andi kamu kenapa jalan kaki dih kamu naik mobil ini mobil kamu iya dih alhamdulillah ini mobil aku kamu sekarang jadi TNI iya alhamdulillah berkat usaha niat dan doaku dih jadi waktu itu kamu mau ngelamar kerja kamu ngelamar kerja jadi TNI iya bener waktu itu aku mau ngelamar kerja jadi TNI dih kamu kok jalan kaki dih iya aku sekarang dipecat dari kantor apa kamu dipecat ya beginilah kamu yang sabar ya terus kamu sekarang gak kerja ya aku sekarang gak kerja dan aku juga bingung harus ngejelasin gimana sama istriku aku sudah dipecat seperti ini yang sabar ya pasti Allah ngasih rejeki yang terbaik buat kamu oh iya kalau kamu mau kamu bisa kerja sama aku kamu serius iya aku serius emang aku aku harus kerja sebagai apa kamu bisa nyetir mobil kan bisa yaudah deh kalau gitu kamu mau gak jadi sopir aku mau mau boleh tapi ini serius iya serius aku yaudah kalau gitu aku dari kapan kerja mulai besok juga bisa tapi kamu gak malu kerja jadi sopir enggak gak malu yang penting aku sekarang punya pekerjaan dan aku sadar akan satu hal kenapa ternyata kamu itu orang yang berhati mulia iya aku sudah menghina kamu menjadi kejadikan kamu tapi kamu malah menolong aku sekarang iya sesama manusia itu kan harus saling tolong menolong kita gak boleh dendam sama orang lain kamu itu temen lama aku jadi mau sampai kapanpun temennya tetep temen kami itu temen aku makasih ya iya sama-sama kamu mau berbaik hati sama aku iya apalagi dulu itu kejadian yang gak mengenakan sih buat aku tapi aku gak apa-apa waktu itu bulan Ramadan dan sekarang kita ketemu lagi di bulan Ramadan yaudah kalau gitu kamu mau kemana oh iya aku mau ketemu sama Anin yaudah yuk sahabat aku yaudah kalau gitu kita bareng aja yuk yaudah biar aku yang nyitir kamu yaudah mau langsung nih iya langsung sekarang aja yaudah deh udah gugur lain ya 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 yaudah ah selamat menikmati Assalamualaikum Bu Bidan Sini-sini-sini, kasihan panas Loh, ini kamu Bidan Ya, masa orang lain sih gimana kamu nih Ya, aku lah Alhamdulillah Aku berkat doa Usaha dan semangat kamu Aku bisa jadi Tentara Bener kan apa aku bilang? Kamu masih berhasil Ya, Alhamdulillah aku berhasil Berkat kamu juga Dan pastinya Doa dari kamu itu sangat ampuh Oh ya, kamu lagi nyapu ya? Iya, tadi lagi kotor banget nih di depan Emang gak ada pasien? Alhamdulillah sih gak ada ya, karena warga disini pada sehat semua Ya, Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah Warga disini ya Jelas sehat semua Tapi kalau aku pengen sakit sih Pengen dirawat sama Bu Bidan Kayak kamu Bisa aja Hmm, Aduh sakit nih Di tanganku sakit nih Oh ya Aku pengen ngomong sama kamu Ngomong apa? Langsung tuh depoin aja ya Boleh, silahkan Aku nganggap kamu sahabat dari kemarin Itu gak cukup buat aku Maksudnya? Aku nganggap kamu sahabat dari kemarin, dari dulu Ya gak cukup buat aku Maksudnya gimana sih? Aku gak ngerti Aku Pengen punya hubungan lebih sama kamu Ya Kamu mau gak? Jadi teman hidup aku Kamu mau? Iya aku mau Alhamdulillah, Alhamdulillah Aduh Hati aku lagi sakit nih Yaudah sini aku batin Yaudah yuk, kita kesana aja yuk Yaudah Yaudah Yaudah